Intro Halo tinggal tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim Gimana kabar semuanya? Oh iya ngomong-ngomong karena sudah memedekati hari tayang perdana Sinbiso Season 5 Jadi Stella Kim hari ini bakalan bahas terjemahan lirik lagu opening dari Sinbiso Season 5 Yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu Jadi langsung aja ya Stella Kim bakal bahas lirik yang pertama Artinya adalah seperti berlari sekuat tenaga untuk menerobos kegelapan yang sangat tebal Artinya adalah menyingkirlah semuanya sekarang Lanjut untuk kalimat yang kedua Artinya kembali datang lagi cobaan antara kamu dan aku Nah ini karena menurut Stella Kim ada hubungannya dengan percintaan Kang Lim dan Hari yang sedang diuji Nah kemudian kita lanjut ke kalimat ketiga Artinya adalah pedang ajaib milikku dan ujung pisau runcing milikmu Nah mungkin disini banyak sekali yang bingung karena apabila ditranslate itu artinya Kom itu adalah hitam Mabob itu artinya ajaib Jadi mungkin seperti ilmu sihir atau black magic Padahal sebenarnya artinya adalah Tue ma kom yaitu adalah pedang pengusir makhluk Nah kalau menurut Stella Kim kalimat ini ada hubungannya dengan ujung runcing pisau milik Kui Do Hyun dan juga pedang pengusir makhluk ajaib milik Kang Lim yang bersatu Jadi mungkin mereka akan bertarung kembali di season 5 kali ini Artinya akan menghancurkan segalanya Tapi kalau menurut Stella Kim ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya Kalau menurut Stella Kim nantinya Kui Do Hyun dan juga si Kang Lim ini akan bertarung sampai nanti akhirnya menghancurkan segalanya Jadi mungkin karena si Kui Do Hyun ini tidak sadar kalau dia itu melawan Kang Lim Karena pada saat yang di season 4 dia sudah ingat kalau Kang Lim adalah adiknya Tapi sepertinya di season 5 ini dia bangkit kembali mungkin hilang ingatan atau tidak mengingat si Kang Lim Sehingga dia bertarung melawan adiknya sendiri Yang nantinya akhirnya akan membuat dia sendiri sedih dan menyesalinya Nah kalau yang ini artinya seperti mengingatkan gitu Jadi ingatlah kalau aku pasti dapat menemukanmu Jadi apakah mungkin ini adalah cinta Kang Lim yang mungkin hilang dan nanti bakal ditemukan kembali oleh hari Misalnya nih kalau ditinggalkan sama si Kang Lim Tapi si Hari tetap yakin bahwa dia bisa menemukan cinta Kang Lim kembali Artinya dunia yang gelap kacau dimanapun bahkan di dunia gelap yang kacau sekalipun Dan ini ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya yaitu ingatlah aku pasti akan dapat menemukanmu Biarpun di dunia gelap sekalipun ataupun di dunia yang kacau sekalipun Nah entah ini kalau yang tadi kalimat yang sebelumnya Selakim merasa si Hari bakal menemukan kembali cinta si Kang Lim Tapi kalau yang ini Selakim juga ada merasa Kalau si Kang Lim ini sepertinya juga bakalan menemukan kembali cinta Hari Yang mungkin sempat hilang atau sempat tersakiti Jadi sepertinya Kang Lim ini bukan atas kemauannya sendiri Atau dia pasti mempunyai alasan tersendiri Karena dia tidak mungkin setega itu untuk menyakiti si Hari Artinya adalah udara yang sedikit aneh Mata yang berbahaya dan suara ratapan Jadi seperti tatapan berbahaya Lalu ada ratapan seseorang yang seperti memelas begitu Sehingga membuat suasana dan udaranya menjadi sedikit aneh Apakah entah itu dari dunia lain yaitu dunia makhluk Ataukah dari dunia kelompok yang berbeda Jadi mungkin dari musuh kelompok Guido Ataukah Guido itu yang akan menjadi musuh dari Kang Lim Jadi ini Selakim sedikit curiga Ini mata berbahayanya itu ada hubungannya dengan si Conga Yang nanti dikabarkan bakalan menjadi cinta segitiga dari Kang Lim dan Hari Ini artinya adalah ketika kamu jatuh dalam keputus asaan Jadi mungkin kalau Selakim bakalan ada yang putus asa Tapi mudah-mudahan bukan Hari Yang pasti kita semua bakal menyemangati si Hari ya Karena Selakim tidak rela juga Kalau si Hari sampai ditinggal sama si Kang Lim Hanya gara-gara satu karakter baru si Conga ini Aku mendapatkanmu, aku mendapatkanmu Dan aku mendapatkanmu dari musuh Kalau menurut Selakim Mungkinkah si Hari ini mendapatkan kembali cinta Kang Lim Yang sudah berhasil direbut oleh musuh Entah siapa, masih kita belum tahu Nanti kita bakalan mengungkapnya di season 5 kali ini ya teman-teman Artinya adalah aku akan bangkit kembali Dan membuat seperti percikan gitu Tapi kalau menurut Selakim artinya bukan percikan ya Tapi mungkin dia akan bangkit kembali dari keputusan tersebut Dan melawan musuhnya itu teman-teman Artinya adalah masih sama-sama yang tadi Yaitu adalah menyingkira semuanya sekarang Karena aku akan berlari sekuat tenaga untuk menerobos kegelapan Kembali lagi datang di hadapan kita berdua Cobaan yang harus kita lalui antara kau dan aku Pedang ajaib milikku dan ujung runcing tisaumu Nah kalau menurut Selakim Ini lebih ke arah Kang Lim dan Kyudo Hyun Yang nanti akan bertemu kembali Tapi mereka akan melawan satu sama lain Nanti akan menimbulkan kekacauan yang hebat Antara kelompok Widow Mungkin para makhluk juga Sampai para pengusir makhluk teman-teman Ini kalau diartikan adalah Berlari ke arahmu dalam debu pasir Jadi bakalan nanti akan menemukan mereka kembali Di suatu tempat dan di suatu titik Yang bakalan menyatukan mereka berdua kembali Jadi walaupun ada debu pasir Tetap akan tidak ada yang bisa menghalangi mereka lagi Artinya adalah seperti akan melompat ke kandang Binatang yang liar atau binatang yang buas Jadi mungkin kita semua mungkin khawatir Karena tidak seperti di season sebelumnya Karena mereka saling melindungi Tapi yang kali ini benar-benar usaha Dari masing-masing karakter itu Yang menerjang dan menemukan jati diri mereka masing-masing Nah kalau yang ini artinya adalah Senyum jahat yang tidak diketahui Anda menyinari saya Jadi ada senyum jahat yang tidak diketahui Atau misterius Ada sesuatu kekuatan jahat Yang membuat ada seseorang karakter baik ini Entah siapa Siapapun tidak mungkin akan menghindari Ataupun menghalangi kejadian yang akan terjadi ini Jadi sepertinya Kalau menurut Stella Kim dari sisi Kang Lim Karena dia sudah mengetahui bahwa ini bakalan terjadi Jadi makanya dia hanya berusaha yang terbaik Serta melakukan apapun sebisa mungkin yang dia bisa Untuk menyelamatkan orang-orang yang dia cintai di sekitarnya teman-teman Kalau yang ini artinya kita tidak mungkin bisa menghalangi Walaupun sangat berbahaya sekalipun teman-teman Jadi kalau memang itu adalah kehendaknya Iya benar Yang aku harus lakukan adalah menemanimu Dan bersama-sama berlari denganmu Jadi sepertinya mungkin di awal mereka akan sedih Sedih-sedihan gitu mungkin salah paham atau gimana Tapi Stella Kim yakin mereka semua itu mempunyai alasan tersendiri Yang belum bisa diungkap Dan nanti mungkin di endingnya akan diungkap teman-teman Benar Yang harus aku lakukan adalah Selalu melindungi dan menjagamu Aku seharusnya hanyalah Fokus untuk menjagamu dan melindungimu Nah itu dia terjemahan dari lirik Lagu opening Sinbiso season 5 Bagaimana semoga terjemahan dari Stella Kim Bisa membantu teman-teman yang penasaran ya Kalau begitu sampai jumpa Tentunya di channel Stella Kim Dan bagi yang belum subscribe Like dan juga menyalakan tombol notifikasi Di channel Stella Kim Buruan ya Stella Kim tunggu Bye 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 selamat menikmati